Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, serta memerintahkan jaksa peruntut umum. Tim penasehat hukum terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yuswato Barat atau Brigadir J. Kuat Maruf meminta hakim agar membebaskan kliennya. Dakwaan yang dibacakan oleh JPU dinilai oleh kuasa hukum Kuat Maruf kabur, tidak cermat, dan cacat hukum. Dalam sidak tersebut, pengacara Kuat Maruf mengatakan bahwa kliennya tidak menerima uang dari terdakwa Ferdisambo, namun menerima ponsel. Permintaan ini dibacakan oleh tim kuasa hukum Kuat Maruf dalam sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Pengacara Kuat Maruf Irwan Irawan memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan sejumlah amar putusan pada kliennya. Irwan pun meminta agar kliennya juga dibebaskan dari tahanan. Selain itu, Irwan juga meminta agar seluruh nota keberatan yang dibacakan timnya diterima seluruhnya. Permintaan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Kuat Maruf lantaran dakuan JPU dinilai kabur, tidak cermat, dan cacat hukum. Dalam sidang kali ini, Irwan membenarkan bahwa Kuat Maruf melihat amplop saat berada di dalam T3 rumah pribadi Ferdisambo. Irwan menegaskan kliennya tidak mengetahui isi amplop dan tak menerima sepeser uang dari Ferdisambo. Meski begitu, Irwan berujar bahwa Kuat Maruf menerima ponsel dari Ferdisambo. Ponsel itu diberikan karena ponsel lama milik Kuat Maruf sudah rusak. Sebelumnya, tim kuasa hukum Kuat Maruf diberi tenggat waktu selama dua hari pada Senin 17 Oktober lalu untuk menyusun nota keberatan atau eksepsi. Jaksa mendakwa Kuat Maruf telah bersama-sama dengan Ferdisambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, dan Bribka Riki Rizal, merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebelumnya, dalam dakwaan, mantan Kadipropan Polri, Ferdisambo, disebut sempat menjanjikan uang senilai 500 juta rupiah untuk Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf, serta 1 miliar rupiah kepada Barada Richard Eliezer setelah pembunuhan bercada Brigadir J terjadi. Akan tetapi, Sambu menahan pemberian uang itu kepada ketiganya sampai situasi benar-benar reda. Menurut surat dakwaan, Sambu memperlihatkan ampla berisi uang itu setelah memanggil ketiganya di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3 No. 29 Jakarta Selatan pada 10 Juli 2022 atau berselang dua hari setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua. Maka kami selaku penasihat hukum terdakwa kuat ma'ruf memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Satu, menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan Jaksa Peruntut Umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Tiga, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. Empat, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan Jaksa Peruntut Umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. Lima, memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabat. Enam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadik-adik. Terima kasih telah menonton!